Jebolnya garis pertahanan Rusia di Zaporozhye telah membuat kemajuan bagi angkatan bersenjata Ukraina yang sangat cepat. Ukraina saat ini sedang berusaha terus masuk lebih dalam, untuk menjebol garis pertahanan kedua Rusia di wilayah Tomkak. Video ini menggambarkan betapa militannya angkatan bersenjata Ukraina, yang sedang berusaha menggempur garis pertahanan Rusia di front Zaporozhye menuju Tomkak. Di sini terlihat angkatan bersenjata Ukraina yang sedang berada di parit, digempur tembakan mortir dan bukan hanya tembakan mortir. Artileri Rusia juga ikut menggempur sekelompok angkatan bersenjata Ukraina yang berusaha maju lebih dalam ke garis pertahanan Rusia. Saat ini angkatan bersenjata Rusia sedang berusaha mati-matian mempertahankan garis pertahanan kedua mereka di Zaporozhye ke arah Tomkak. Serangan dari angkatan bersenjata Ukraina juga sangat ofensif ke arah sini. Mungkin pemerintah Ukraina tidak ingin kehilangan momen, sehingga angkatan bersenjata Ukraina terus diarahkan ke Zaporozhye, dengan harapan bisa mendobrak seluruh garis pertahanan Rusia, dan bisa mencapai Laut Azov. Jika bisa mencapai Laut Azov, maka angkatan bersenjata Ukraina bisa membuka jalan untuk merebut Crimea kembali. Dan di dalam video ini terlihat jelas angkatan bersenjata Ukraina yang dihujani tembakan mortir dan artileri, tetap bertahan. Sebagian dari mereka ada yang terkena tembakan mortir, tapi meskipun digempur berkali-kali, sekelompok angkatan bersenjata Ukraina ini tetap bertahan dan tetap memberikan perlawanan. Dan mungkin serangan ofensif angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah ini akan terus dilakukan, sampai garis pertahanan Rusia berikutnya berhasil diruntuhkan. Dan akhir dari perjuangan angkatan bersenjata Ukraina di video ini, mereka akhirnya mundur untuk kembali menyusun strategi, tapi mungkin sebagian dari mereka ada yang menjadi korban. Dan biasanya, jika serangan itu berhasil digagalkan oleh angkatan bersenjata Rusia, maka angkatan bersenjata Ukraina akan mundur sementara, untuk kembali menyusun strategi dan juga biasanya angkatan bersenjata Ukraina akan menambah kekuatan personel agar bisa memberi efek kejut kepada garis pertahanan Rusia. Jebolnya garis pertahanan Rusia di front Zaporozhye juga pasti sangat menguntungkan bagi Ukraina. Selain banyak angkatan bersenjata Rusia yang menyerah, juga sudah pasti banyak kendaraan lapis baja Rusia yang ditinggal kabur oleh angkatan bersenjata Rusia yang mundur. Dan dengan kendaraan lapis baja yang ditinggal itu, angkatan bersenjata Ukraina bisa memanfaatkan kendaraan lapis baja Rusia untuk membantu menyerang ke garis pertahanan Rusia. Dan ketika angkatan bersenjata Ukraina menggunakan kendaraan lapis baja yang didapat dari tentara Rusia, maka itu akan membuat bingung tentara Rusia, mana kawan dan mana lawan. Sama seperti dalam video ini, ketika angkatan bersenjata Ukraina menggunakan kendaraan lapis baja BMP-3 yang didapat dari tentara Rusia yang melarikan diri untuk mengantarkan pasukan infanteri Ukraina menyerang ke garis pertahanan Rusia di front Zaporozhye. Keberhasilan angkatan bersenjata Ukraina yang cukup mengesankan saat menjebol garis pertahanan pertama Rusia di Rabotinovron Zaporozhye, juga keberhasilan angkatan bersenjata Ukraina merebut Afdivka membuat Rusia mungkin agak panik, dan sudah beberapa hari ini Rusia terus melakukan serangan masif menggunakan rudal jelajah dan drone Geranium yang dibeli dari Iran. Mungkin dalam seminggu terakhir Rusia sudah menembakkan cukup banyak rudal jelajah KH-55 dan jumlah yang ditembakkan mungkin hampir mencapai 100 rudal jelajah KH-55 dan itu baru rudal jelajah, belum drone Geranium. Nampaknya Rusia ingin menghentikan momen keberhasilan angkatan bersenjata Ukraina, serangan rudal jelajah KH-55 Rusia yang sangat masif itu mungkin untuk memutus pasokan logistik angkatan bersenjata Ukraina yang sedang berjuang di garis depan. Dengan terputusnya pasokan logistik, maka angkatan bersenjata Ukraina bisa kehilangan momen untuk mencapai keberhasilan berikutnya.